Bertempat di Gedung Olahraga Sapa Ruah, Bandung, Jawa Barat, cabang olahraga judo mulai melakukan rangkaian-rangkaian pertandingan babak penyisihan. Di hari pertama ini ada 6 kelas yang dipertandingkan. Ada 6 kelas di hari pertama ini yang akan dipertandingkan dalam babak penyisihan, yakni kelas putra 100 kg serta 90 kg, sedangkan untuk putri 78 kg serta 70 kg. Jumlah atlet yang bertanding di kelompok putra di atas 100 kg dan di bawah 100 kg, masing-masing diikuti oleh 10 atlet, sedangkan untuk kelas di bawah 90 kg diikuti 11 atlet. Untuk putri di atas 78 kg dan di bawah 78 kg, diikuti 10 atlet, sementara di kelas 70 kg hanya diikuti 9 atlet. Untuk final judo sendiri akan dilakukan sore hingga malam nanti dengan memperebutkan 6 medali emas. Dalam cabang olahraga judo, pekan olahraga nasional ke-19 Jabar ini, ada 25 kontingen yang ikut pertandingan yang akan berlangsung selama 5 hari. Muhammad Olga, Kota Bandung, melaporkan untuk CTV Network.